Kisah inspiratif pemilik roketed chicken dulu cleaning service, kini punya 1030 gerai. Kisah inspiratif pemilik roketed chicken Nurul Atik sangat menarik untuk dikulik. Dari seorang petugas cleaning services kini Nurul Atik memiliki 1030 gerai. Warah laba makanan cepat saji dengan menu utama ayam goreng ini berhasil menjadi warah laba yang besar di Indonesia. Siapa sangka seseorang yang dulunya hanya petugas cleaning service mampu meraih keberhasilan membangun jaringan bisnis warah laba ayam goreng hingga memiliki lebih dari 1030 gerai ini. Bagaimana perjalanan dan tangan dingin Nurul Atik mendirikan roketed chicken? Kisah inspiratif pemilik roketed chicken. Pemilik roketed chicken Nurul Atik menjadi inspirasi banyak orang terutama bagi para pengusaha pemula yang baru merintis bisnisnya. Bagaimana tidak Nurul Atik berhasil mengukir cerita sukses sebagai seorang cleaning service yang berhasil menjadi pendiri dan pemilik warah laba makanan cepat saji roketed chicken yang sangat populer di Indonesia. Nurul Atik bekerja sebagai petugas cleaning service di salah satu restoran cepat saji ternama yakni California Fried Chicken. Di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1986. Pria kelahiran 25 Juni 1966 ini bahkan terpaksa mengubur mimpinya untuk melanjutkan sekolah lantaran kesibukannya bekerja. Sebagai seorang petugas kebersihan, gajinya tentu saja terbilang pas-pasan. Ia menerima upah sekitar 35 ribu rupiah per bulan yang kemudian dibaginya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti biaya makan, transportasi, hingga biaya kos. Untuk menghemat uang transportasi, ia juga memilih berjalan kaki ke tempat kerjanya. Meski gajinya pas-pasan, Nurul Atik tetap semangat bekerja dan tidak lantas bermalas-malasan. Berkat kerja keras dan kinerjanya yang baik, Nurul Atik kemudian mendapat kesempatan untuk naik jabatan menjadi kasir selama 6 bulan. Ia kemudian dipercaya untuk menjadi supervisor hingga naik menjadi manajer. Kariernya di CFC Semarang ini terbilang melejit sebab tak butuh waktu lama hingga ia dipercaya menjadi manajer area. Kurang lebih 10 tahun ia bekerja di restoran cepat saji ini hingga akhirnya ia memutuskan keluar. Mulai mengembangkan usaha sendiri. Setelah 10 tahun bekerja di CFC, Nurul Atik mantap memutuskan keluar dan mengembangkan usaha sendiri. Berbekal pengalamannya, selama 10 tahun ia dan rekannya mendirikan sebuah restoran cepat saji sendiri. Usaha yang memiliki menu utama ayam goreng tersebut dinamakan Quick Chicken. Bisnis tersebut berkembang dengan baik. Meski demikian, Nurul Atik kemudian mengundurkan diri dari bisnis ini. Setelah tak lagi di Quick Chicken, Nurul Atik mencoba berjualan aneka macam gorengan selama kurang lebih 2 tahun. Nurul Atik kemudian mencoba kembali peruntungannya dengan membangun usaha makanan cepat saji ayam goreng dengan nama Rocketed Chicken. Nama Rocketed Chicken dipilihnya lantaran ia memiliki harapan untuk bisa melesat cepat seperti roket. Rocketed Chicken dan awal mula kesuksesan Nurul Atik Nurul Atik membangun gerai pertama Rocketed Chicken di jalan Walter Monginsidi, kota Semarang pada tahun 2010 silam. Pengalamannya selama bertahun-tahun di bidang ini dan kerja kerasnya membuat bisnis Rocketed Chicken ini mampu berkembang pesat. Dua tahun setelah gerai pertama berdiri, Nurul Atik telah mampu memiliki lebih dari 100 gerai yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia juga mampu mempekerjakan sekitar 84 karyawan dengan omset bulanan mencapai 90 juta rupiah pada tahun 2012. Penghasilan tersebut belum termasuk penghasilan dari kemitraan berbayar yang mencapai 100 juta rupiah setiap bulannya. Di tahun yang sama Nurul Atik mendapatkan penghargaan leader market 2012 dari Menteri Perindustrian berkat keberhasilannya mengembangkan Rocketed Chicken dalam waktu yang cukup singkat. Hingga saat ini gerai Rocketed Chicken telah mencapai 1.030 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan ribuan gerai tersebut, Nurul Atik berhasil mengumpulkan omset hingga 1,2 triliun rupiah per tahun atau 100 miliar rupiah per bulan dari seluruh outlet dan kemitraan berbayar Rocketed Chicken. Itulah kisah inspiratif pemilik Rocketed Chicken Nurul Atik mantan cleaning service yang sukses bangun bisnis waralaba hingga memiliki omset triliunan rupiah.